yo oke guys bertemu lagi dengan saya di channel ARN Motovlog oke di konten kali ini aku mau bikin konten don't size aerok ya guys jadi untuk motor aerok aku ini mau aku don't size oke untuk sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe like and comment share video ini supaya saya semangat terus bikin kontennya nah jadi untuk don't size aku ini aku mau ganti per dalamnya ini pakai per yang udah potong sekitar 5 cm lah jadi ini kan masih pakai per orinya ya dan ini aku cuma main aku turun aja sopnya untuk kondisi yang saat ini seperti itu ya guys dan untuk yang bagian cover edu nya itu aku cowok jadinya kurang rapi dan ini untuk segi kenyamanannya kurang ya guys jadi ini masih jedak-jedak dan ini nanti mau aku don't size biar ya jedak lagi dan ini aku kasih karet seperti ini biar gak jedak tapi masih sama aja jedak maka dari itu ini mau aku don't size guys mau aku ganti per yang udah potongan jadi untuk ternyata disini dan sini nih aku beli paketan ada per terus olinya juga sudah ada takarannya nanti tinggal pasang saja ke bengkelnya Oke langsung saja kita unboxing paket don't size nya ini nah yoke guys langsung saja kita buka paket don't size nya ini oke jadi ini aku beli di shopee guys dan ini ada nomor WA dari si tokonya ini namanya KCM low ringgit nah untuk pemasanannya bisa via WA ya guys ini ada nomornya Oke kita review dulu ini ada bosing seperti ini ada ada dua bosing terus ada per nah ini persoknya nah untuk pernya ini udah potong lima cm guys jadi nanti tinggal pasang aja dan juga ini ada minyak oli ada olinya oli soknya ini ada udah ditakar segini dan di sini juga ada stiker dari KCM low ringgit Oke buat yang berminat nanti bisa langsung ke link yang ada deskripsi deskripsi ya guys oke oke dan untuk setelah ini langsung saja kita bawa ke bengkel untuk pemasangan pemasangan apa itu namanya pemasangan per sama bosing terus sama olinya nanti kita pasang di bengkel untuk pasang sendiri ini aku enggak bisa guys oke langsung saja kita ke bengkelnya nah yoke jadi ini aku sudah ada di bengkel sok bekernya ya guys Oke jadi untuk bengkelnya tuh seperti ini ya guys nah jadi untuk motor aku nanti aku nanti aku donses ya guys dan depannya itu bagian depannya sok depannya maku donses sekitar 5 cm untuk pernya itu aku ganti ya guys jadi yang ori nanti aku simpen dan ya kita tunggu aja dulu ini masih ngantri untuk hasilnya seperti apa ikuti terus video ini ya guys nah jadi ini kita sambil nunggu andrian ini ini kita ngeliatin motor aja guys untuk next project enaknya apalagi ya buat kalian bisa ngasih saran nih untuk project selanjutnya apa aja ini yang harus aku ganti harus aku project apa aja oke jadi untuk tampilan sebelum donses tuh seperti ini nah di bagian depan itu masih ada rongga nah untuk just info ya jadi untuk spagornya ini udah aku turunin jadi ini untuk penurunan spagorni juga mudah nggak sulit-sulit amat jadi ini aku kabel bis ya guys untuk spagornnya aku kabel bis bagian belakangnya dan untuk baut yang dua di dalam spagorn itu aku lepas aku ganti pakai kabel bis supaya spagornnya nanti nggak turun-turun ini kelihatannya setelah ini mau repain pelak ya untuk saran warna pelak yang bagus apa nih bisa kalian komentar di bawah ya guys nah oke jadi untuk kali ini masnya lagi bongkar spagorn depannya dan ini kita tunggu dulu setelah spagorn depan kita lepas bandnya guys oke dan setelah banyak terlepas setelah itu kita bongkar bottom shock nya dan untuk bottom shock ini kita lepas dengan hati-hati ya guys untuk proses kali ini kita kuras dulu oli yang punya dan kita kuras sampai bersih setelah itu kita bersihkan lagi pakai bensin ya guys selamat menikmati selamat menikmati oke setelah tadi nguras oli dan sudah dibersihkan juga pakai bensin dalemannya dan setelah nguras oli selanjutnya pasang pair yang sudah down size sama bosing ribonnya ketika sudah terpasang semua pair sama bosingnya setelah itu kita kita takar olinya ya guys jadi untuk down size nya ini sudah selesai dan untuk shock nya ini kelas saja kita pasang di motornya lagi dan untuk pemasangan nya ini seperti seperti biasa untuk settingan yang ini saya pasti pakai settingan yang awal ya guys jadi buat yang mau ekstrim nanti bisa di ekstrim lagi tetapi yang untuk kali ini saya belum saya ekstrim mungkin nanti setelah dirumah akan saya ekstrim lagi sesuai dengan fitment yang saya inginkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ada di shock itu aku pasang cuma satu aja guys jadi yang satunya gak aku pasang soalnya waktu itu waktu aku mau down size tapi belum down size shock ini ya guys cuma nurun shock aja kalau yang buat satunya dipasang itu gak bisa guys jadi kita harus lepas salah satu baut yang ada di bagian pengunci segitiga itu nah tapi untuk aman apa enggaknya sih selama ini aman aja gak ada masalah apa-apa sih guys jadi untuk saat ini aku cuma pake satu baut aja buat pengunci bottom shocknya nah ya oke guys jadi untuk sedikit info lagi buat sparkboard depan ini jadi untuk sparkboard depan ini aku custom sendiri ya guys jadi untuk caranya itu kita harus ngelepas dulu baut yang ada di belakang sparkboardnya itu ada dua baut yang kita lepas nah setelah itu kita majuin dulu sparkboardnya jadi kayak keliatan agak turunan gitu supaya nanti sparkboardnya gak turun-turun kita ganjil pake kabel disk guys jadi yang bagian baut tadi dua baut tadi yang kita lepas kita ganti pake kabel disk supaya nanti sparkboardnya gak turun-turun latap sama ban jadi kayak gitulah guys sedikit info aja buat kalian mau luruh instagor atau biar loopnya kalian biar bisa dapat fitmennya gitu jangan di skip dulu setelah video ini karena di setelah video ini ada cinematic ya guys nah jadi buat kalian yang mau lihat hasilnya seperti apa ada di cinematic setelah video pemasangan soft down size nya ini oke simak terus videonya guys nah yoke guys jadi untuk pemasangan pair down size nya ini sudah selesai guys dan untuk tampilannya sendiri seperti ini guys oke kita kasih cinematic dulu ya guys let's go selamat menikmati oke jadi untuk down size nya ini saya turunin 5 cm untuk look nya ini sendiri cakep ya guys jadi jarak antara sparkboard sama headlamp ini ada tiga jari ini nah oke tiga jari lebih padat dari yang sebelumnya dan ini lecet kena lampu di dual laser mini ini guys oke mantap sih mantap mantap untuk link nya nanti saya taruh di deskripsi nah jadi untuk biaya pemasangan down size tadi saya bawa barang sendiri itu biayanya jasanya cuma 50 ribu guys oke buat kalian nanti yang mau berminat sama pair down size nya paketan down size nanti bisa cek di link deskripsi saya cantumkan link nya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like and comment share video ini supaya saya semangat terus bikin konten nya see you guys next video bye bye